Eh, oke kamu disini jualan, tapi aku mau ngasih sama kamu, karena kamu itu orang gak mampu, maksud kamu apaan bilang pacar aku sombong, wih Dia akan saya jadikan sopir dimana gudang jagung saya, siap, biar dia merasakan gimana jadi saya Seng! Kenapa? Jagung rebus, beli yuk! Emang saya pengen banget ke jagung rebus? Iya, beli yuk, mau ya? Kita kan ntar lagi mau makan Ya kan jagung rebus doang gak bakal bikin penyang, yaudahlah kalau saya pengen kita beli aja Mas, beli jagung rebusnya dong? Oh iya, Vy, Vy, eh apa kabar Vy? Baik Pak Ini siapa? Saya kenal sama tubang jagung ini Dia mantan aku Mantan kamu? Iya, gak usah lah Vy, ini kan cuma masa lalu kita Oh iya, mau beli berapa? Pak, kamu jadi jualan ini sih? Iya emang, kenapa kalau aku jualan kayak gini? Gak apa-apa kan? Terus lagi apa yang aku kerjakan itu halal Tunggu-tunggu ya? Kamu punya matan tubang jagung kayak gini? Sejak napan kamu pacaran sama tubang jagung kayak gini ya? Iya dia, dia emang dari keluarga gak mampu sih Oh, ya maklumlah, lentes Pak, kamu gak ada usaha lain selain jualan jagung rebus kayak gini? Iya, di jaman sekarang mau cari kerjaan kan susah Vy, ya aku usaha semampu aku aja, kan yang penting hasilnya halal Vy Saya kan sama pelanggan-pelanggan jual kualitas saya, biar kuas Ya, ya kan juga manis juga, enak juga kan? Iya, bisa dicobain kok Ya kalau jagung ini manis sama enak, aku borong semua deh Gak usah lah ya ngapain, yang mau ngabisin siapa? Kasian sama mantan kamu yang tenang Oh iya Vy, kamu sekarang kerja dimana Vy? Udah kerja kantoran loh Alhamdulillah ya Yaudah mas Oh iya mau berapa? Empat Gak aja Udah lah asian ya Berapa? Sepuluh ribu Wah murah banget ya Enggak? Dimahalin sih Ya enggak lah mas, aku kan jual jagung ini sesuai pasarannya yang lain lah Yaudah, iya aku mau beli lagi satu Ih banyak loh Udah aku mau nyoba Gak Kamu bisa punya sopan santur gak? Ternyata penjual jagung bisa marah juga ya Eh, disini aku jualan ya Aku enggak kenal sama kamu Kamu kok sampai kayak gitu? Emang kenapa? Kamu tahu aturan gak? Pal, udah biasa aja kok segitunya sih sama pacar aku Eh, pacar kamu ini yang gak sopan sama aku Ya, kamu aja waj Cuma kayak gini doang, bukan sampah juga Kalau aku buang ke muka dia gimana? Iya itu namanya gak sopan Eh, gak usah nunjuk-nunjuk gitu dong Kalau aku perlakukan kamu seperti kamu perlakukan ke aku gimana? Eh, gak usah kayak gitu Tuh, kamu emangnya mau diusir sama anak buah aku disini Disini saya enggak melakukan kesalahan mas Saya cuma jualan kok Fal, kamu tuh juga cuma penjual jagung jadi gak usah sok kayak gitu deh omongannya Oke, Fih Aku emang penjual jagung Tapi aku kerja halal kan Aku enggak gangguin kalian berdua Dan kamu cuma masa lalu aku Aku jadi malu deh punya mantan kamu Aku juga punya rasa malu punya mantan kayak kamu Karena kamu sekarang sombong Sombong? Aku sombong apa? Sesuai keadaanku dong Kalo kamu yang sombong ya wajar Itu salah Karena kamu cuma penjual jagung rebus kayak gini doang Eh, ingat ya Aku ini gak jadi mau beli ini Udah bayar, bayar yang Bayar yang Berapa sih? Udah, udah Berapa? Menurut kalian pergi aja Halus aku Eh, Nih Kamu tahu sopan santun gak, Bi? Aku gak suni makan jauh Eh, disini aku jualan ya Eh Kamu bisa biasa aja, Mak Gak sama bentak-bentak Ini pacar aku Eh Aku aja gak pernah bentak-bentak sama pacar aku Eh Aku bentak kayak gini Aku juga punya rasa Ya Harga diriku juga ada Meskipun aku penjual jagung kayak gini Harga dirimu ini Uang 100 ribu Tuh, ambil Lumayan kan Buat kamu makan seharian Eh, Mas Eh Kamu itu jangan so-soan bentak-bentak pacar aku Eh Tahan kamu ini kotor Baju aku mahal Eh, aku disini ya Jualan Mencari rezeki yang halal Bukan minta-minta kepada kalian Ingat itu Eh Kamu sekarang kok sombong sih Eh Oke Kamu disini jualan Tapi aku mau ngasih sama kamu Karena kamu itu orang gak mampu Maksud kamu apaan Bilang pacar aku sombong Eh, Mas Eh, Mas Udah, udah, udah Aku juga punya harga diri ya Meskipun penjual jagung ya Udah, udah, udah Gak usah kayak gitu sama pacar aku Harusnya kamu tuh makasih Udah dikasih Wih, apa Seharusnya pacar kamu ngakuin ini Kepada aku Ya, pantas buat kamu, Fal Eh Kita pulang aja, Sen Kenapa? Kamu marah? Ingat ya, karma itu ada Kamu menindas orang yang dibawa Hah Yaudah Uang itu ambil aja Hah Dasar penjual jagung Nih Buat kamu Yaudah ya Kita pergi aja yuk Eh Penjual jagung kayak kamu gak bakalan sukses Dan Karma buat aku gak ada Gak mungkin Aku ini orang kaya Yaudah, kita pergi Pergi Ya Allah Sampai segitunya Semoga aja Vivi dan pacarnya itu gak Ya, kena karma Dan aku akan buktikan kepada mereka Kalau aku juga bisa sukses seperti mereka Yaudah lah Nanti aku sumbangkan Uang ini Aduh Ini gimana nih ya Apalagi sih Kamu tuh ini masih pagi udah bikin gak enak hati deh Hari ini Aku ini jatuh tempo sama mutang aku Kamu tuh kenapa sih gak kelar-kelar masalahnya Aku hari ini kan pusing ya Kamu Orang itu mau datang kesini Mau nyita rumah ini sama mobil aku Gak, 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 gak Ini rumah punya aku di Ya terus gimana Kamu gak ada tabungan lagi Ya gak ada Aku gak ada tabungan Kamu nih gimana Masa gak bisa Ngelola duit Aku gak mau tau Jangan sampe rumah ini disita Apalagi mobil itu semuanya punya aku Apalagi usaha aku ditipuni sama orang Tampak pusing aku nih ya Gimana nih Coba dong Solusinya Ya kenapa aku yang jadi ikutan pusing sih Ini kan gara-gara kamu Makanya jangan gampang percaya sama orang Diteliti dulu kalo mau bisnis Ya kamu jangan marah Aku tambah pusing kalo kamu marah Ya, ya kamu pagi-pagi udah bikin bad mood aku kayak gini Ancur tau Coba kamu bantuin mikir dong Jangan marah-marah kayak gini Gimana ntar lagi kalo ada orang itu Rumah ini sama mobil aku kan disita Ini rumah aku ya Di Ini udah atas nama aku Apalagi kamu ngomong-ngomong kayak gitu Aku tambah pusing Ya kamu tuh Kok bisa sih ketipu Oh iya Udah abis Gak inget Kemarin udah dijual Ini kalung tinggal yang kecil doang Ini tinggal gulang Gak mau cincin kawin juga udah dijual Gila jual lah ya Ini rumahnya bang Gue jadi di rumah yang punya optar sama kamu Iya Assalamualaikum Gak aku pokoknya gak mau tau Ayo lah Assalamualaikum Duh orangnya pasti Ayo Aduh Sudah sana temuin gimana gam Aku takut Iya Apalagi aku Kamu gimana sih Aduh Udah sana keluar Masa istri kamu yang mau keluar Aku harus ngomong gimana Ya aku mana tau di Nah ini istrinya Iya pak Mana suami kamu Suami saya Keluar Udah 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 Gak usah bohong bohong Suami kamu Punya utang besar cuma lari-lari doang Saya bayar mahal Saya bodyguard Eee Iya cari aja di kantor pak Loh itu siapa ketip-ketip itu laki-laki itu Keluar Keluar Hei Ini tip-tip punya utang bukannya bayar Kamu ngapain keluar Ya aku pengen tau Aduh Eh gimana Kamu janji-janji terus Bang atasi bang Saya minta Kamu sekarang Bawa barang-barang kamu Tinggalkan mobil dan rumah kamu Tau pergi sekarang Enggak-enggak Ini mobil rumah atas nama aku Enggak ada sangkut bautnya sama Adi Udah Tunggu-tunggu bang Kamu mending bawa Adi aja Pak bawa Adi aja Kamu kan selaku istrinya Kamu yang bikin utang kan Kamu jangan marah-marah juga Eh bang Hari ini aku juga gak ada kok Saya tidak mau nyerima janji kamu Udah 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 Ya Wah kamu sih bupluk banget Kok bisa punya utang gede kayak gini Ya aku keliling utang kayak gini Gara-gara aku dikena tipu sama orang Aku gak mau tau Yang mending kamu aja yang pergi Jangan bawa-bawa rumah ini dong Sudahlah Aku tidak mau dengar Sandiwara kalian Coba pergi Dasar Nalu Pergi Yaudah kita beres-beres aja Daripada kita digubuki Terus kamu mau tinggal dimana Aku mau dibawa tinggal dimana sama kamu Kamu jangan marah-marah dulu Eh Ada apa itu? Loh Itu kayaknya si Berto Kok kayak gitu Kok kayak yang mau tawuran kayak gitu Loh kamu gak usah marah-marah gitu Eh udah udah Mending kamu pergi dari sini Duh Duh Si bos Yaudah kita beres-beres dulu Enggak Mending kamu aja yang ikut mereka pergi Bertoh Duh Kamu ngapain disini? Ini saya ada job untuk nagih hutang besar bos Duh Mas Yaudah lanjut Itu kan mantan kamu Hal Hal Ada apa Vi? Kamu gak usah pegang-pegang gitu dong Ya aku refleks aja liat novel Eh Udah gak jagung Ayo pergi dari sini Dijaga umumnya Eh Stop ya Stop bilang aku pedagang jago Bertoh Siapa bos? Yaudah aku mau tanya sama kamu Baik bos Kamu ngapain kesini? Saya ada job untuk menagih hutang besar bos Dari Bapak Tito Oh Semen Siapa? Saya Tito mas Dan pasangan ini punya hutang besar kepada saya Emang Berapa hutang mereka berdua? Total semua 500 juta mas Dan Betul Kamu datang disini untuk gimana nih? Saya diminta untuk menagih hutang bos Dan untuk menyita barang semua disini bos Termasuk mobil dan rumah Betul mas Bro Kamu jangan lagi naikkan dada kamu Kamu sekarang Dalam posisi Jadi Kesusahan Kamu ingat gak? Beberapa tahun yang lalu Kamu pernah bilang sama aku Kalau Kamu ini orang kaya gak mungkin kena karma Kalau sekarang kamu bisa mikir gak? Mungkin ini karma buat kamu Dan kamu Juga pernah bilang Kalau pedagang jagung pinggiran kayak saya gak bisa sukses Sekarang Ya mulut-mulut sombong kayak kamu aku bisa beli Eh Takdir rezeki itu hanya Tuhan yang tahu Sekarang kaya gini kamu kesusahan Fi Kamu ingat gak? Kamu Hamburin uang aku 100 ribu Padahal harga jagungku cuma 10 ribu Saya bisa juga sekarang Suruh body Ini bodyguard saya Saya bisa juga sekarang sitar rumah kamu Mau dimana kamu? Fal Kita minta maaf Aku salah Udah 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 Gak usah minta maaf Seharusnya kamu minta maaf dulu Fi Dan kamu Suaminya atau siapa aku gak tahu Jangan pernah menindas orang yang dibawa Karena karma dari yang maha kuasa itu ada Benar-benar ada Ya maaf Kalau aku bener-bener buta sama harta dulu Ya makanya Jangan main-main sama karma Karena karma itu ada Karena aku Ya mau gimana ya Aku juga namanya manusia Dan kamu juga pernah ya kenal sama aku Bahkan kamu juga mantan aku Mas Mas Tito Iya mas Biar saya selesaikan Semua utang-utang Si Vivi Baik mas Maksud kamu gimana Fal? Fi Aku tercipta ya Sama-sama seperti semuanya Terlahir telanjang Mati pun nanti telanjang Disini saya cuma minta sama kamu Dan suami kamu Jangan pernah menindas orang yang dibawa Karena disaat susah itu Sakit hati Fi Karena selalu dihina sama orang yang diatas Gak dianggap sama saudara itu Ketika kita sudah sukses Semua berubah total Sekarang kamu dan suami kamu saya tolong Maksud kamu? Ya saya mau nanggung semua utang-utang kamu Tapi nanti ada persyaratannya Ya suami kamu harus kerja sama saya Fal Kamu serius? Kita udah Jahat banget sama kamu Tapi barusan kamu kayak gini Disini aku akan tersenyum Fi Karena kejahatan tidak harus dibalas kejahatan Bahkan harus Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan Supaya orang kayak kalian ini sadar Betul Siap bos Ya urusin semua ya Kamu gak usah cita rumah ini dan mobil ini Baik bos Biarkan aja Tapi kamu harus pantau orang ini Dia akan saya jadikan Sopir Dimana Gudang jagung saya Siap Biar dia merasakan Gimana jadi saya dulu Baik Saat dihina sama dia Baik Kalau kalian mau Silahkan Kalau gak mau Ya cita aja rumahnya Pasti itu Baik Mau kok mas Aku sebelumnya Terima kasih banyak sama Sampian mas Karena Kamu itu sudah Membantu aku sama Istri aku Yaudah Semoga kalian berdua langgeng ya Dan Besok Saya tunggu Kamu di rumah saya Betul Kasih alamat saya terlagi Siap Yaudah Aku pulang duluan Ingat ya Siapapun bisa jadi apapun Pedagang jagung pinggiran Juga bisa sukses bro Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Kamu tunggu Ngedeput saya Besok Kamu saya tunggu Di jalan BM Nomor 24 Ayo bang kita pulang